Intro Halo, kembali lagi di channel Vitoco ID Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Novo Launcher menggunakan Live Wallpaper lagi dengan temanya yaitu Naruto Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini Oke sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya Untuk langkah pertama, kalian wajib download semua bahannya Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Novo Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan aplikasi Icon Packnya Dan disini ada tambahan aplikasi satu lagi yaitu aplikasi video Live Wallpaper Maker Disini aplikasi ini gunanya untuk menerapkan Live Wallpapernya Dan setelah kalian menginstall semua aplikasinya, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi Nah disini file bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja extra file-nya Dan untuk password-nya disini kalian masukkan saja Naruto Dan setelah itu kalian tinggal klik OK Maka disini file bahannya berhasil terekstrak Lalu kalian buka saja folder bahan yang barusan kalian ekstrak Disini nama foldernya yaitu Nova38, kalian buka saja Dan di dalam foldernya disini akan ada Live Wallpapernya dan Backup Setupnya Lalu pertama-tama kalian terapkan untuk Live Wallpapernya Dan untuk menerapkan Live Wallpapernya Kalian buka aplikasi video Wallpaper Maker yang sudah kalian install tadi Kalian klik saja pada bagian aplikasinya Lalu disini kalian klik di pojok kiri atas, kalian klik garis 3 ini Lalu disini kalian pilih video lokal Dan disini kalian cari dimana kalian tadi mengekstrak Live Wallpapernya Setelah ketemu kalian tinggal klik saja Wallpapernya Dan di bagian skala sesuai kalian klik saja Disini tidak kita gunakan, kita matikan saja Dan setelah itu kalian tinggal klik terapkan sebagai wallpaper peluncur ini Dan disini wallpapernya berhasil diterapkan Dan untuk selanjutnya kita akan menerapkan bagian aplikasi Novo Launcher-nya Kita klik saja pada bagian aplikasi Novo Launcher ini Dan selanjutnya kita jadikan Novo Launcher sebagai launcher bawaan kita Kalian masuk ke setting Novo Launcher-nya dengan tahan lama pada bagian layar Disini akan ada icon pengaturan ini, kalian klik saja Lalu disini kalian scroll ke bawah Lalu kalian pilih peluncur default Dan disini kalian pilih Novo Launcher Dan sekarang otomatis Novo Launcher menjadi launcher bawaan kalian Dan selanjutnya kita akan merapkan backup setup-nya Kalian masuk ke setting Novo Launcher-nya lagi dengan tahan lama pada bagian layar Lalu disini kalian pilih icon pengaturan ini Dan di bagian ini kalian pilih cadangkan dan pulihkan Lalu kalian pilih pulihkan cadangan Dan disini kalian cari dimana kalian mengekstrak file bahan tadi Dan disini kalian pilih Novo 38.Novabackup ini Kalian klik saja Dan setelah itu kalian pilih OK Dan disini otomatis tampilannya akan berubah seperti ini Kalian tinggal memasukkan widget-widget-nya Dan untuk yang pertama kita akan merapkan untuk widget yang paling atas ini Widget yang pertama Kalian klik saja pada layar bagian atas ini Lalu di kolom pencarian kalian tinggal ketikan saja 20 Dan disini kalian pilih 23 ini Kalian klik saja pada widget 23 ini By minimal KBT Kalian klik saja Karena disini ukurannya sudah sesuai Kalian langsung saja klik tombol shape di pojok kanan atas ini Lalu kalian kembali ke home Dan untuk widget yang pertama berhasil diterapan Selanjutnya kita akan merapkan untuk widget yang kedua Atau widget yang paling bawah ini Kalian klik saja pada layar bagian bawah ini Lalu di kolom pencarian kalian ketikan B-musik 1 Lalu disini kalian pilih saja Widget B-musik 1 By Desa Tourette Pro KWGT ini Kalian klik saja Lalu disini kalian pergi ke lapisan Dan kalian sesuaikan ukurannya Dan setelah sesuai kalian tinggal klik tombol shape di pojok kanan atas ini Lalu kalian kembali ke home Dan sekarang setup Nova Launcher nya sudah selesai Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Oke baiklah teman-teman Begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan Live Wallpaper Dengan temanya yaitu Naruto terbaru di tahun 2023 Sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini Oke sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton